Setelah aplikasinya terbuka, klik pada profil, dan klik pada channel Anda. Setelah halaman channel kalian terbuka, klik pada menu tentang. Nah, di sini bisa kalian lihat, link media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok sudah berhasil kita tambahkan di menu tentang channel atau pada deskripsi channel YouTube kita. Dengan menambahkan link media sosial di deskripsi channel, maka jelas channel YouTube kita akan terlihat lebih aktif dan profesional. Halo semua, kembali lagi bersama saya di channel kita Mas Nur Tutorial. Jadi di video kali ini saya ingin berbagi tutorial atau cara menambahkan link media sosial di deskripsi channel YouTube. Sebelum ke tutorialnya, di sini saya ingin menunjukkan kepada kalian semua, bagaimana tampilan deskripsi channel sebelum kita tambahkan link media sosial, dan seperti inilah contoh tampilan deskripsi channel YouTube sebelum kita tambahkan link media sosial. Pada menu tentang, di kolom deskripsi, di sinilah kalian harus menambahkan keterangan tentang channel YouTube kalian, dan supaya akunnya terlihat lebih aktif dan profesional, maka sangat wajib bagi kalian YouTuber pemula menambahkan link media sosial di kolom deskripsi channel. Dengan menambahkan link media sosial Facebook, Instagram di deskripsi channel YouTube kalian, selain channel kalian terlihat aktif dan profesional, maka para subscriber kalian juga bisa mengikuti dan berkomunikasi dengan kalian di luar YouTube. Baiklah semua, untuk menambahkan link media sosial seperti contoh di sini, maka langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah menyalin link channel YouTube kalian, caranya klik titik 3 di pojok kanan atas pada halaman channel Anda, klik bagikan, dan klik salin link, dan keluar dari aplikasi YouTube. Kemudian langkah selanjutnya bukalah YouTube Studio versi desktop melalui aplikasi Google Chrome. Setelah aplikasinya terbuka, di kolom pencarian ketiklah studio.youtube.com, kemudian tekan Enter. Setelah halaman YouTube Studio terbuka, klik di menu penyesuaian. Kemudian klik di fitur info dasar. Kemudian scroll ke bawah dan klik tambahkan link. Pada kolom judul ketiklah nama channel YouTube kalian, sebagai contoh dan sesuai dengan nama channel ini, maka pada kolom judul saya mengetik Mas Nur Tutorial. Pada kolom URL tempelkan link channel YouTube kalian yang sudah kalian salin tadi. Kemudian langkah selanjutnya menambahkan link media sosial Instagram, caranya klik lagi ditambahkan link. Pada kolom judul, ketik nama Instagram kalian, sebagai contoh di sini saya mengetik Mas Nur Tutorial. Kemudian pada kolom URL, tempelkan link Instagram kalian, untuk mendapatkan link Instagram. Caranya buka dulu aplikasi Instagram. Setelah aplikasinya terbuka, klik di menu profil kalian. Kemudian klik bagikan profil. Dan klik salin tautan. Lalu keluar dari aplikasi Instagram dan kembali ke halaman YouTube Studio. Lalu tempelkan link Instagram yang baru saja kalian salin pada kolom URL kedua. Selanjutnya menambahkan link media sosial Facebook, caranya klik lagi pada tambahkan link. Pada kolom judul ketiklah nama Facebook kalian, sebagai contoh di sini saya mengetik Mas Nur Tutorial. Selanjutnya tempelkan link Facebook kalian pada kolom URL. Untuk mendapatkan link Facebook kalian, bukalah Facebook terlebih dulu. Setelah aplikasi Facebook terbuka, klik di menu profil kalian. Klik lagi pada profil. Kemudian klik titik tiga. Dan klik salin tautan. Lalu keluar dari aplikasi Facebook dan kembali ke halaman YouTube Studio. Kemudian pada kolom URL ketiga, tempelkan link Facebook yang baru saja kalian salin. Dan langkah selanjutnya adalah menambahkan link media sosial TikTok. Caranya klik tambahkan link. Pada kolom judul, ketiklah nama TikTok kalian. Sebagai contoh di sini saya mengetik Mas Nur Tutorial. Kemudian tempelkan link TikTok kalian pada kolom URL keempat. Untuk mendapatkan link TikTok kalian, bukalah aplikasi TikTok dulu. Setelah aplikasinya terbuka, klik pada profil kalian. Klik pada edit profil. Kemudian klik logo salin. Setelah tautan kalian salin, keluar dari TikTok dan kembali ke halaman YouTube Studio. Kemudian tempelkan link TikTok kalian pada kolom URL keempat. Lalu kemudian klik publikasikan di pojok kanan atas. Tunggu sesaat sampai proses perubahan telah disimpan. Maka, pada tahapan ini kalian sudah menambahkan beberapa link media sosial di deskripsi channel YouTube kalian. Untuk memastikan link media sosial sudah kalian tambahkan di deskripsi channel YouTube kalian. Maka keluar saja dari YouTube Studio. Kemudian bukalah aplikasi YouTube versi seluler di HP kalian. Setelah aplikasinya terbuka, klik pada profil dan klik pada channel anda. Setelah halaman channel kalian terbuka, klik pada menu tentang. Nah, disini bisa kalian lihat, link media sosial seperti Instagram, Facebook dan TikTok sudah berhasil kita tambahkan di menu tentang channel atau pada deskripsi channel YouTube kita. Dengan menambahkan link media sosial di deskripsi channel, maka jelas channel YouTube kita akan terlihat lebih aktif dan profesional. Baiklah semua, begitulah cara menambahkan link media sosial di menu tentang channel atau di deskripsi channel YouTube kita. Sangat mudah bukan? Kini giliran kalian yang praktekinnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai ketemu di video tutorial selanjutnya.